SEMSARA LOTUS Jika kalian tidak mengendalikan spell maupun trap card, kalian bisa special summon kartu ini dari graveyard dalam face up attack position. Nah tuh, jadi kalau kalian tidak punya spell maupun trap yang ada di field pada saat end phase ya, kalian bisa special summon kartu ini men. Jadi setiap end phase coy. Oke, SEMSARA LOTUS ini ala-ala monster immortal jadinya. Dia meskipun sudah masuk ke graveyard, dia bakalan bisa hidup lagi dan bisa berlangsung seperti itu setiap end phase kalian coy. Jadi keuntungannya kalian bakalan dapetin monster gratis setiap end phase-nya kalian. Oke, itu penting banget buat era sekarang ini. Dimana mendapatkan monster gratis itu sangat istimewa karena monster tersebut nantinya bisa digunakan untuk persyaratan link summon misalnya. Yang mana kita bisa menggunakan si SEMSARA LOTUS ini ketika giliran kita tiba lagi. Yang ngomong-ngomong si SEMSARA LOTUS ini kan munculnya pada saat end phase. Jadi mau gak mau kita bakalan nunggu satu giliran lawan terlebih dahulu biar nanti kita bisa memanfaatkan SEMSARA LOTUS yang sudah kita dapatkan dari graveyard. Dan semoga saja sih gak dibunuh sama monsternya lawan gitu. Tapi lumayan sih walaupun akhirnya dibunuh sama monsternya lawan, itu kan berarti kita sudah berhasil membentengi kita, diri kita dengan si SEMSARA LOTUS ini. Sehingga kita gak gampang kena serangan lawan ya secara direct. Oke sekilas mungkin itu yang bisa kita tangkap dari efeknya si SEMSARA LOTUS ini. Tapi efeknya tuh ada dua coy. Itu efek pertamanya dan cenderung menguntungkan. Efek keduanya adalah si pengendali kartu ini menerima 1000 damage pada setiap standby face-nya. Jadi nih yang mengendalikan si SEMSARA LOTUS ini bakal terkena 1000 life points damage setiap standby face-nya men. Efeknya mirip sama efeknya lava golem ya. Karena lava golem juga pada saat standby face bakalan ngasih 1000 life points damage kepada si kontrolernya atau si pengendalinya. Dan SEMSARA LOTUS memiliki efek yang sama. Nah menurut kalian mana ya efek yang mana yang membuat SEMSARA LOTUS ini diband pada bulan September tahun 2018 men. Kalian pasti dibingungkan oleh efeknya SEMSARA LOTUS yang keliatannya biasa-biasa aja tapi kok masuk forbidden list coy. Gak main-main. Gak semai limited ataupun di limit tapi langsung forbidden coy. Nah kali ini saya bakalan membeberkan alasan kenapa SEMSARA LOTUS ini masuk forbidden list di TCG pada bulan September tahun 2018. Jadi SEMSARA LOTUS ini ya masuk forbidden karena ada sebuah kombo yang melibatkan si SEMSARA LOTUS ini untuk melakukan first turn kill. Alias menang dalam giliran pertama dan itu sangat potensial banget untuk terjadi. Deck yang digunakan untuk melancarkan kombo tersebut yang paling terkenal adalah Deck Warrior. Dimana arketipe Gouki dijadikan sebagai arketipe utama di situ men. Oke saya bakal menjelaskan kombonya secara singkat saja. Karena jujur kombonya agak membingungkan bagi para pemula. Jadi pertama-tama pemain harus menyiapkan 2 Monster Warrior terlebih dahulu di field. Terserah mau pakai kombo apapun yang penting 2 Monster Warrior bisa terkombol di field. Kalau footage yang saya contohkan disini adalah pemain normal summon Gouki Suprax. Karena efeknya ketika dia di normal summon, pemain bisa special summon 1 Gouki monster yang ada di tangan. Sehingga setelah di special summon si Monster Gouki yang ada di tangan tersebut, udah ada 2 Monster Warrior dong yang ada di field. Dan kedua Monster Warrior tersebut bakal digunakan sebagai link material untuk nge-link summon Isolde dari extra deck. Efeknya Monster Gouki bakalan aktif masing-masing ketika dia dikirimkan dari field ke graveyard. Dan tiap kartunya bakal memperbolehkan pemainnya untuk mencari kartu Gouki lainnya dari deck ke tangan. Di saat yang bersamaan juga Isolde dia punya efek ketika dia di link summon, dia bisa menambahkan 1 Warrior type monster dari deck ke tangan coy. Setelah selesai menambahkan kartu dari deck ke tangan, kombonya berlanjut lagi. Isolde juga punya efek tambahan, dia bisa nge-special summon Monster Warrior dari deck langsung ke field. Ya intinya gitu. Berlanjutlah kombonya hingga bermunculan Monster-Monster ke field lewat kartu-kartu yang sudah diperoleh tadi. Untuk kemudian nge-link summon Mishus Radiant dan juga 1 kartu yang penting yaitu Summon Sorceres. Kartu ini perannya penting banget di kombo ini karena dia bisa nge-special summon Rescue Verret dari deck langsung ke field. Melalui efeknya yang tidak usah saya jelaskan efeknya secara rinci karena memang yang penting kita memahami kombonya berjalan seperti apa gitu ya. Nah setelah Rescue Verret ini udah muncul, kita udah lega coy. Karena dia nanti bakal dipakai buat manggil Samsara Lotus langsung ke field. Tanpa perlu kita menunggu ngedraw si Samsara Lotus coy. Dan meskipun efeknya Rescue Verret ini dinigate gara-gara efeknya Summon Sorceres, kartu yang dipanggil jadi dinigate efeknya, tapi itu nggak masalah karena kita bakalan menggunakan Rescue Verret untuk saat ini sebagai folder ngeling summon Monster berikutnya coy. Nightmare Phoenix dan juga Firewall Dragon. Dan dengan menggunakan efeknya Firewall Dragon, pemain bisa mengembalikan Rescue Verret dari graveyard langsung ke tangan men. Yang tadinya Rescue Verret itu ada di deck, sekarang sudah ada di tangan dengan kondisi normal coy. Dan Nightmare Phoenix bakal diganti atau digunakan sebagai link material untuk ngeling summon Nightmare Mermaid. Oke? Sehingga akan men-trigger efeknya Firewall Dragon. Karena ketika monster yang berada pada zona yang ditunjuk oleh Firewall Dragon ini dikirimkan ke graveyard, si Firewall Dragon ini punya special ability untuk nge-special summon satu monster dari tangan nggak berdua level berapapun coy. Tapi kali ini kita bakal nge-special summon Rescue Verret men. Ya, dan Rescue Verret sudah kembali ke feel dengan kondisi sehat Walavia tanpa kenigate sama sekali. Jadi efeknya bisa langsung diaktifkan untuk memanggil monster-monster pokoknya dari deck secara langsung coy. Tiga monster sekaligus karena Rescue Verret efeknya itu memanggil monster dari deck sebanyak-banyaknya. Yang penting total levelnya itu 6. Dan disini kita memanggil Samsara Lotus level 1, Trickstar Nightshade level 1, dan juga Gauki Suplex level 4. Totalnya level 6. Dan Samsara Lotus sudah ada di field coy. Dengan mudahnya ya. Dan selanjutnya, disini ini salah satu kombo pokoknya juga, Trickstar Nightshade bakal digunakan sebagai link material untuk nge-link summon Trickstar belum. Oke, dan efeknya Nightshade, ini dia. Dia bisa special summon ke field ketika kartu ini dikirimkan ke graveyard sebagai link material untuk link summon monster Trickstar coy. Sehingga dia bisa balik lagi ke field. Dan kali ini bisa nge-link summon monster baru yaitu Trickstar Black Cat Bat. Nah, ini Black Cat Bat adalah kartu pokoknya yang bakal digunakan dalam kombo FTK-nya si Samsara Lotus disini coy. Untuk komponen berikutnya, kita bakal butuhin Nightmare Cerberus. Dengan mengirimkan dua monster yang ada di field kita ke graveyard. Dengan nama yang berbeda tentunya. Nah, Nightmare Cerberus ini itu punya efek proteksi terhadap monster yang link arrow-nya saling menunjuk satu sama lain. Atau istilahnya itu calling ya. Panahnya itu saling menunjuk satu sama lain antara satu monster link dengan monster link lainnya. Nah, si Nightmare Cerberus ini memberikan proteksi terhadap monster-monster tersebut men. Dan kemudian kali ini adalah peran terakhirnya. Kita bakalan manggil sebuah monster yang menjadi aspek terakhir yang belum kita penuhi di field coy. Kita bakalan manggil topologic bumper dragon disini. Nah, cuma begini doang kombonya. Kalau ketiga kartu ini udah ada di field dengan posisi yang tepat. Trickstar Black Cat Bat dan juga Nightmare Cerberus saling-ngeling. Kita akhiri saja giliran kita, kita nggak perlu battle. Dan pada saat itu juga, efeknya Samsara Lotus pada saat end phase bakalan aktif men. Dia bakal di special summon ke field ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan Samsara Lotus bakal ditaruh di zone yang ditunjuk oleh monster link coy. Dan apa yang terjadi? Efeknya topologic bumper dragon bakalan aktif. Ketika ada monster yang di special summon ke zona yang ditunjuk oleh link monster, hancurkan semua monsternya ada di main monster zone. Semuanya bakal hancur, kecuali monster yang mengalami proteksi akibat efeknya Nightmare Cerberus. Dan yang hancur cuma si Samsara Lotus. Dan disini perannya si Trickstar Black Cat Bat coy. Setiap monster yang ditunjuk oleh si Black Cat Bat ini hancur, nanti lawan bakal terkena 200 life points damage. Dan beginilah nasibnya si Samsara Lotus. Dia masuk ke graveyard lagi, tapi ini masih end phase coy. Sehingga efeknya Samsara Lotus bakal aktif lagi di graveyard. Dia bakal di special summon lagi, efeknya Black Cat Bat aktif lagi, ngasih 200 damage kepada lawan. Samsara Lotus bakal kembali lagi dan looping bakalan terjadi. Hingga nanti efeknya Black Cat Bat bakalan aktif dan memberikan 200 damage kepada lawan secara berturut-turut. Hingga life points lawan menjadi 0. Dan dengan begitu pemain keluar sebagai pemenangnya ya. Nah jadi itulah alasan kenapa Samsara Lotus mulai dilirik oleh Konami untuk akhirnya dipertimbangkan agar masuk Forbidden List. Ya jadi sebenarnya cuma itu doang coy. Alasan kenapa Samsara Lotus itu masuk Bain List. Gara-gara kombo yang dipadukan sama Trickstar Black Cat Bat, Nightmare Cerberus, dan juga Topologic Bummer Dragon. Butuh 4 kartu untuk melancarkan kombo mematikan ini. Memang tergolong banyak persyaratannya. Tapi kita bisa memulai dengan hanya menggunakan 2 kartu saja coy. 2 Monster Warrior di awal. Ya meskipun kombonya ribet dan membingungkan, tapi itu tergolong sebagai kombo yang konsisten pada saat itu. Kalaupun misalnya, dalam perjalanan kombo yang panjang tersebut, kok ada yang dinigate efeknya, ada yang digagalkan prosesnya lewat Es Blossom ataupun lewat Ghost Ogre atau kartu Hand Trap sejenisnya lah. Itu pun tidak lantas membuat decknya langsung menjadi tumbang. Pemain juga masih bisa menggunakan kartu-kartu yang ada untuk melawan balik gitu loh coy. Kayak misalnya, nge-summon monster-monster boss yang sudah kita siapkan di extra deck seperti Borel Sword Dragon, ataupun pake kartu-kartu Nightmare, dan kartu-kartu monster yang attacknya tinggi lainnya lah. Ya tapi pada akhirnya seperti itu, Samsara Lotus di-abuse atau disalahgunakan menjadi seperti itu coy. Gak nyangka bukan? Dia bakalan digunakan sebagai monster yang di-special summon secara berturut-turut, hingga akhirnya bisa menggunakan kartu tertentu, yang efeknya tuh ngasih damage kepada lawan secara kompulsif gitu loh. Gak once per turn. Sama halnya si Samsara Lotus itu sendiri efeknya juga sebenarnya sudah agak broken karena gak ada limitasinya, gak ada batasan penggunaan efeknya. Dia bisa digunakan berkali-kali. Makanya ya ada-ada aja kombo biadab seperti itu tuh bakalan muncul, men. Pasti ada. Dari masa ke masa itu pasti ada coy. Sehingga Samsara Lotus, kartu yang udah rilis di TCG, sejak tahun 2008, masuklah dia ke ban list untuk pertama kalinya pada bulan September tahun 2018. Ya, meskipun ada beberapa orang yang bilang bahwa penyebab utamanya Samsara Lotus di-band itu bukan karena Samsara Lotus itu sendiri, tapi karena beberapa kartu yang emang kurang ajar dari awal. Kayak Firewall Dragon yang memperbolehkan nge-spam monster secara berturut-turut, sehingga gampang nge-link summon dan juga summon Sorcerus disini yang efeknya tuh bisa manggil Rescue Farad dengan gampangnya dari deck, men. Yang mana Rescue Farad ini adalah pelaku besarnya, men. Karena dia bisa manggil Samsara Lotus dan beberapa teman-temannya langsung ke field coy. Tapi overall sih akhirnya Firewall Dragon sama summon Sorcerus masuk ke ban list kan akhirnya. Jadi terbayarkan sudah kekurang ajaran itu. Tapi nyatanya Samsara Lotus masih masuk ke ban list hingga detik ini. Mungkin karena Samsara Lotus itu efeknya gak once per turn. Dan kombo-kombo pasangannya seperti Nightmare Cerberus, Black Hat Bat, dan juga Topologic Bumper Dragon masih unlimited. Jadi tetap aja mungkin harus ada satu kartu di antara kombo-kombo tersebut yang dikorbankan masuk ke ban list. Supaya kombo biadab tersebut tidak tercipta lagi coy. Makanya Samsara Lotus di-band biar aman. Oke teman-teman, jadi itulah penyebab utama dan satu-satunya sebab kenapa Samsara Lotus masuk ke forbidden list. Penasaran kenapa kartu-kartu forbidden itu forbidden? Pantau terus Yuga Recover Indonesia dan jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe channel Yuga Recover Indonesia. Sampai berjumpa kembali dan I end my turn.